Di tangan saya ini ada Adonit Pixel Yang harganya cukup tinggi Tapi ternyata Kalau menurut saya Ini gak sesuai dengan ekspektasi Dan gak sesuai dengan harganya Sorry Adonit Punya Pressure Sensitivity 2048 Level Dan Shortcut Buttons Ada tombol di pen Dan ada Palm Rejection Oke Kalau kita buka Dia itu yang pertama Manualnya Cuman kertas ini aja Which is Ini terdiri dari Bahasa Inggris, Fransis Apalagi nih Ya ini Ada 7 bahasa disini Jadi sebetulnya dia punya Penjelasan itu Cuman satu begini Cuman satu begini Oh my god Dia cuman kasih tau Which is Apa gimana ya Saya itu bingungnya Karena Apa yang ditampilkan disini Itu sama dengan Yang ditampilkan disini Bingung deh pokoknya Ini Bener-bener sama Diulang Activate Bluetooth Open your iPad Ke setting And turn Bluetooth on Nah ini yang saya bingung Your Adonit Pixel Will not appear In the My Devices list Saya gak ngertinya itu Karena dia Menuliskan Di Situsnya Dia itu Mengklaim Bahwa dia itu Menciptakan Adonit itu Menciptakan Tipe yang ini Itu Untuk iPad Untuk iPad Yang saya bingung Kalau ini Diciptakan Untuk iPad Kenapa dia harus Tulis Apa tadi Mana Oke Your Adonit Pixel Will not appear In the My Devices list Itu yang pertama Menurut saya Sudah agak Miss ya Kalau memang Dia diciptakan Jadi gini iPad itu kan Terkenal Kalau mereka Bikin Acessories Atau At least Acessories Yang mungkin Bekerja sama Dengan mereka Itu Acessories itu Fully Compatible Memiliki Kompatibilitas Yang tinggi Sekali Jadi Plug and play Istilahnya Colok Langsung Terdeteksi Langsung Jalan Langsung Dan lain Sebagainya Nah ini Bahkan Ketika kita Nyalain Kita punya Bluetooth Di iPad Aja Dia gak Dia gak Muncul Dan yang Paling Bikin saya Kesel Adalah Open your iPad Setting General And turn Multitasking Gestures Off Nah Bagi Anda Yang menggunakan Device IOS Itu kan Sebetulnya Yang paling Yang paling Enak Ketika kita Pake Multitaster Kayak saya Mau minimize Application Itu tinggal Dengan 5 jari Ditutup Begitu Itu tuh Convenient Jadi kita Gak harus Pencet tombol Ya kan Terus Nah Itu tuh Harus dimatiin Why Why I don't need Ya kalo misalnya Dia bikin produk Jadi kayak Belum beres Gitu Padahal kalo dia Memang mau kerja Sama-sama Apple Kan harusnya Tapi I don't know Gimana sih Strategi bisnis mereka Mungkin juga Apple gak mau Kali Tapi dia bikin Sebagai persaingan Dari Apple Pencil Bisa juga Tapi ya Aneh aja Kita harus matiin Multitasking Artinya dia tuh Gak optimize Untuk iPad Jadi sebetulnya For a list of Adonit pixel Compatible apps Visit Adonit Dot net Dot apps Nah ini nih Yang Compatible nya Saya install Dan saya cobain Nanti Bisa liat ya Videonya Terus Hold down The power Hold down The button On the barrel Of your Adonit pixel Until the light Flashes The light Doesn't flashes Guys Cuman muncul Nyala Dua kali Dan udah gitu Nanti saya kasih Lihat nih Saya kasih Lebih detail Dia cuman Dia cuman muncul Ijo Muncul Lampunya Ijo Sedikit Ijo Lebih terang Ijo terang banget Cuman begitu aja Karena setelah itu Saya gak tau Dia dalam kondisi Menyala Apa mati Jadi kalau misalnya Dia mau pake LED Lampu Indikator Seperti ini Ya kalau Menyala Nyalah aja Itu kan lampunya Juga kecil kan Nyalah aja gitu Yang saya bingung adalah Berapa kali Adonit ini Ketika Mau di Mau di Pakai di iPad saya Pertama kali ya Mau dipake Di iPad saya itu Dia sama sekali Gak ini Gak bisa You know what I did Sama saya dibuka nih Fan tipsnya Ini bisa dibuka Lalu sama saya Dibuka Dikelua Dibuka Lepasin Saya masukin lagi Dan baru bisa Padahal saya udah ikutin Semua Aturan dia Dan pake aplikasi Memang yang disupport Sama Adonit Kayak Medibank Procreate Itu yang ada di iPad ya Yang paling bikin keselnya itu Sebetulnya adalah Karena harga si Adonit ini Gak murah Harganya itu 79 dolar Kalau di Situs resminya itu 79 dolar Dan harga Apple Pencil Itu 99 dolar Ini Apple Pencil Maksudnya yang generasi pertama ya Harganya Cuma beda 20 dolar Dan Karena dia mengklaim Dia bikin untuk iPad Dan perfect Buat iPad apa iPad apa Gitu ya Saya pikir ini tepat Untuk Generasi iPad Dimana iPadnya itu Belum support Apple Pencil Cari alternatif Untuk stylus Yang bisa presisi Ya mungkin nih Oke Tapi kalau Anda udah pake iPad Generasi 6 ke atas Yang udah support Apple Pencil Atau iPad Mini Generasi 5 Ke atas Atau iPad Air Generasi 3 Ke atas Maka saya rasa sih Udah gak perlu Beli Adonit Sebaiknya Mending ambil Apple Pencil aja Kayak disini Di Indonesia Ini harganya Sekitar 100 Eh sorry Harganya Sekitar 970 ribuan Dan Apple Pencil Itu harganya Sekitar 1,3 Sampai 1,5 Untuk Apple Pencil Generasi pertama Palm Rejection Dia bilang ada Palm Rejection Tapi di aplikasi Seperti Medibank Ketika Tangan saya nempel Sama Apa Canvas Maka Dia secara ajaib Suka Zoom in Zoom out Sendiri Atau Canvasnya bergerak sendiri Karena Tangan saya jadi terdeteksi Sebagai Input device juga Jadi Palm Rejection Walaupun udah diaktifin Disitu Gagal Gitu Beberapa murid saya pake Ini Adonit Pixel Karena mereka punya Tablet generasi lama iPad generasi lama Mereka tanya sama saya Mister Pake Apa Stylus apa Yang bagus Lalu saya bilang Merk Adonit aja Merk Adonit Ada Adonit Jot Ada Adonit Jot Pro Terus Macem-macem deh Tapi Kata saya Cari yang ada Pressure Sensitivity Lalu Saya cari-cari di internet Ini yang ada Pressure Sensitivity Yang harganya Gak terumahal Lalu pada beli Dan itu tuh Bervariasi Ada yang bagus Jalan Ada yang enggak Mostly enggak Susah banget Connectnya Dan Seakan-akan Unitnya tuh Gak merata Jadi kayak ada Unit-unit Yang rusak gitu Yang Bukan rusak ya Apa ya Ya Error lah Dan sebentar Saya akan kasih lihat Videonya Gimana Performanya Di iPad Oke Kita lihat ya Oke Nah Ini udah saya buka Jadi isinya Di dalam Cuman Pencilnya aja Ini Dan Ini untuk Chargernya Jadi ini Dikonekin Karena ini USB Ya Bentuknya Flashdrive Jadi ini Colokin ke Komputer Bisa ke laptop Atau ke PC Dan ini Ditaruh di atas Oh Tuh Jadi yang ngecas itu Sambil Begini Nah Oke Saya Disini ada pilihannya Pan pressure Pan pressure Kita nyalain Palm rejection Kita nyalain Nah I don't need pixel Jadi dia udah Tulisannya I don't need pixel Jadi Harusnya dia sudah Fully compatible Sama aplikasi ini Ini Medibank Ya Kalau pressure Jalan Tuh Pressure Jalan Pressure Jalan Oke Palm rejection Kadang jalan Kadang Funky Kadang suka Tag funny Juga disini Kadang-kadang Palm rejection Ini juga Kadang-kadang Jalan Kadang Enggak Saya pengen Buktiin Bahwa Dia itu Bisa Bagus Kadang-kadang Muncul Kadang Enggak Loh Garisnya Mungkin Karena Pressure Sensitivity Tuh Palm rejection Tidak Fully Compatible Jadi Banyak Gangguan Kalau orang Lagi Ngegambar Tuh 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 Lihat Teman-teman Lihat Dia lari-lari Si ininya Saya lagi Gambar Gini Dia lari Tuh Ini Nggak Muncul Nih Tuh Dia lari Kita Coba Ya Tiltnya Jalan Nggak Oke Nah Kira-kira Gitu sih Di Medibank Coba Pake Pen Pen Pressure Jalan Dia itu Kalau kita Nggak Nekan Itu tipis Banget Jadinya Kalau kita Tuh Kalau kita Terlalu Pelan Dia Nggak Muncul Padahal Saya Udah Ngegaris Dari Sini Ini Tapi Nggak Ada Jadi Kita Tuh Palm Rejection Kacal Saya gini Malah Jadi Seperti Saya Dua Jari Ini Ini Karena Multi Multi Gesture Di Aktif Coba Sama Saya Multi Gesture Di Mati In Deh Oke Ini Gesture Sama Saya Mati Dulu Coba Kita Lihat Apakah Dia Performanya Lebih Baik Sini Oke Home Reduction Better Better Ya Oke Ini Garisnya Kita Mesti Agak Nekan Dan Itu Menurut Saya Nggak Enak Oke Saya Coba Pakai Aplikasi Lain Saya Pakai Procreate Aplikasi Yang Harusnya Semua Yang Diajanjikan Itu Bisa Yang Pertama Kita Coba Presure Sensitivity Saya Nekan Tapi Nggak Ada Yang Berubah Preference Third Party Stylus Adonit Oke Udah Ini Oke Oke Unsupported Stylus Katanya Support Nah Ini Baru Jalan Pan Pressure Oke Nah Setelah Kita Connect Pan Pressure Jalan Oke Oke Juga Ini Tapi Bedanya Kita Kurang Nyaman Karena Dia Kadang Muncul Kadang Enggak Si Ininya Kita Saya Jujur Agak Bingung Jadi Kita Mesti Atur Juga Pressure Sensitivity Disini Edit Pressure Curve Mesti Ngatur Kalau Saya Pakai Apple Pencil Saya Pressure Curve Begini Enak Kalau Saya Itu Personal Preference Nah Ini Kenapa Ya Kerasanya Si Ujung Tip Itu Kayak Bikin Tangan Kita Kesendat Kayak Dia Kayak Bukan Lengket Kayak Nggak Enak Kayak Nyangkut Nyangkut Di tengah Tangan Kita Jadi Kalau Untuk Menggambar Dengan Cepat Saya Ragu Pakai Ini Enak Tuh Apa Yang Terjadi Ilang Teman-teman Lihat Tadi Ilang Apa Yang Terjadi Hilang Lagi Apa Ini Oke Teman-teman Sudah Bisa Lihat Performanya Dia Di Apa Di Procreate Kira-kira What do you think Tingalkan Comment Atau Teman-teman Pengen Saya Ncobanya Dengan Cara Apa Gambar Palingnya Nanti Coba Nah Kita Coba Tilt Sayangnya Tilt Kalau Apple Ada Tilt Jadi Pen Bisa Dimiring Begini Begini Dia Efeknya Beda Garis Goreesannya Misalnya Kayak Pencil Aduh Ini Kira-kira Ilang Begini Tapi Kalau Detail Nah Ini Pop Rejection Nggak Bagus Disini Oke Oke Segitu Dulu Ngobrol Kita Hari Ini Tentang Adonit Pixel Kalau Teman-teman Suka Dengan Video Ini Bisa Subscribe Nih Tombol Nya Atau Bisa Lihat Video Yang Sebelumnya Atau Video Lain Yang Pernah Saya Buat Disini Thank You Jangan Lupa Comment Kalau Ada Yang Ditanya Atau Teman-teman Insa Review Sesuatu Thank You